Kita beralih ke informasi lain, demi mempermudah pembayaran pajak kendaraan, pemerintah luncurkan program SamSat Elektronik. SamSat Elektronik dimaksudkan untuk mengurangi praktek percaloan. 3, 2, 1! Peluncuran E-Samsat diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krisnandi di kawasan Cihamplas, Bandung, Jawa Barat. E-Samsat merupakan program yang diciptakan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Program ini juga diharapkan mampu menghilangkan praktek percaloan. Dengan SamSat Elektronik, masyarakat bisa lebih cepat dan aman membayar pajak kendaraan melalui mesin anjungan tunai mandiri. Usai membayar melalui mesin ATM, masyarakat tinggal menyerahkan bukti pembayaran pajak ke SamSat keliling maupun SamSat terdekat. Unit-unit pelayanan publik yang melibatkan aparat kepolisian seperti SamSat ini, mereka benahi sendiri dan mereka sudah melakukan inovasi-inovasi yang baik. Dari mulai drive-thru, pembayaran itu sudah lihat di beberapa tempat. Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menerapkan administrasi Manunggal satu atap bersistem elektronik ini. Kebersamaan e-Samsat bisa menjadi pendukung layan pembayaran pajak terdahulu seperti drive-thru, outlet, dan SamSat keliling. Anggi Putra melaporkan untuk NET.